Nathalie Holscher ngamuk dan sindir Sule di Instagram, netizen, gak usah lebay, caper amat. Nathalie Holscher menyindir Sule yang tak segera datang ke rumah sakit ketika anaknya azam dilarikan ke rumah sakit Brawijaya, Jakarta Selatan. Berawal dari Nathalie Holscher mengunggah chat lelaki diduga Sule yang mengabari bahwa dirinya akan ke rumah sakit setelah menyelesaikan endorse dan sholat Jumat pada pukul 10.41 waktu Indonesia Barat. Ntar gue ngerjain dulu endorse, habis Jumatan paling gue ke rumah sakit, ujar lelaki diduga Sule melalui pesan WhatsApp yang diunggah Nathalie Holscher di Instagram Story pada Jumat 30 Juni 2023. Kemudian pihak Nathalie Holscher sempat membalasnya dengan pesan singkat terhadap Sule. Namun Nathalie justru mengunggah isi pesan itu dan mengamuk karena menganggap Sule lebih mementingkan pekerjaan daripada anaknya. Tak hanya itu, Nathalie Holscher juga heran Sule mendadak singgung sholat Jumat, sedangkan menurutnya mantan suaminya itu tak pernah Jumatan. Astagfirullah, ngerjain endorse dulu dan habis Jumatan, perasaan gak pernah tuh lihat dia Jumatan selama bareng-bareng, ucap Nathalie Holscher. Nathalie Holscher pun meminta para laki-laki tidak mencontoh perbuatan tersebut dan menganggap sikap Sule masa bodoh dengan anaknya. Tidak patut dicontoh ya para bapak-bapak di luar sana, jangan pernah semasa bodoh itu ya sama anak. Kasih sayang ke anak bukan cuma materi. Lanjutnya, alih-alih mendapat dukungan, warganet dalam unggahan Instagram atlambe__danu menilai sikap Nathalie Holscher terlalu berlebihan dan cari perhatian. Apa sih Nathalie caper amat, tiap ada problem dikit up di SG, lu tanpa Sule cuma DJ di klub malam, kata seorang warganet. Gak usah lebay deh, gue juga divorce, mantan laki gue gak nafkahi, gak peduli sama anaknya. Gue juga ogah buat merjuangin hak biar dapat perhatian atau nafkah, dia sudah dewasa punya pikiran sendiri. Yang penting gue jadi orto terbaik buat anak-anak, apa-apa update Nora amat udah tua, kata warganet lainnya.